Halo semuanya, balik lagi bersama saya Eko Bom. Di video kali ini, aku pengen share ke kalian gimana cara membuat landing page untuk agensi untuk menjual jasa kalian tanpa coding sama sekali menggunakan Elementor dan Element Kids. Nah, contoh landing page yang akan kita buat itu seperti ini. Nah, jadi itu semua dibuat tanpa coding sama sekali menggunakan Elementor dan Element Kids. Karena akhir-akhir ini pekerjaanku banyak sekali di bidang website dan menggunakan Elementor, jadi aku pengen bikin kayak semacam serial video di YouTube membuat website tanpa coding menggunakan Elementor. Nah, sebelum lanjut ke video tutorialnya, aku mau mengucapkan makasih dulu buat sponsor video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah salah satu penyedia layanan web hosting terbaik di Indonesia yang menawarkan banyak sekali layanan mulai dari share hosting, cloud hosting, cloud VPS, dan juga domain. Dan dimulai dengan harga Rp10.000 saja, kalian bisa mendapatkan hosting super cepat dengan keamanan website ekstra. Selain biaya yang hemat dan kualitas yang hebat, kalian juga akan mendapatkan tim support andal dengan live chat 24 jam selama 7 hari. Kalian bisa memilih paket hosting di Niaga Hoster ini mulai dari Rp10.000 per bulan dan sudah mendapatkan gratis domain plus SSL. Dan di periode kali ini ada diskon up to 80% untuk paket personal, jadi kalian bisa pilih langsung. Kemudian kalian bisa pilih durasi waktunya, lalu masukkan domain.com kalian sendiri. Jika domain tersedia, lalu tambahkan ke card, lalu klik lanjutkan, dan di kolom kupon di sini kalian bisa masukkan kode kupon YOKOBOM untuk mendapatkan tambahan diskon. Dan pilihan pembayarannya di sini ada banyak sekali, mulai dari bank transfer sampai ke Indomaret, GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Link Niaga Hoster sudah ada di deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik langsung dan pilih paket hosting yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke teman-teman, daripada kelamaan langsung aja ini dia video tutorialnya. Oke, di sini aku udah login ke halaman dashboard WordPress aku ya. Jadi di sini aku asumsikan kalian sudah punya website dengan WordPress sendiri. Kemudian di sini kalian masuk ke menu plugin. Nah kemudian pastikan kalian sudah install plugin Elementor dan Element Kids. Jadi install dulu Elementor dan Element Kids. Karena kita akan menggunakan kedua plugin itu untuk membuat website agensi. Oke, kalau sudah install, kemudian pergi ke page. Lalu add new page. Terus titelnya bisa kalian isi, terserah. Di sini page attribute-nya. Kalian pilih yang Elementor Canvas dulu. Setelah itu klik edit with Elementor. Oke, ini tampilan dashboard Elementor-nya ya. Seperti ini. Nah biasanya ketika ingin membuat desain website atau website itu, kalau blank seperti ini tidak ada panduan sama sekali seperti ini, kalian akan nge-blank. Tidak tahu mau mulai dari mana. Nah, sebelumnya kita perlu buat sketsa dulu. Jadi di sini aku buka Photoshop ya. Photoshop kemudian buka aja halaman 4 atau yang memanjang seperti ini, portrait seperti ini. Nah, untuk landing page agensi atau website agensi ya. Biasanya itu terdiri dari ini. Ada header, hero, atau slider. Kemudian service, service kita tentunya. Service yang teman-teman ingin jual. Kemudian cara kerja. Terus ini kelebihan atau kenapa harus memilih kalian ya. Lalu ada portfolio, ada testimony, ada info team. Kemudian ada fact, fact itu fakta-fakta tentang kalian gitu. Terus ada pricing, ada harganya, ada FAQ, kemudian footer. Nah, ini bisa kalian terapkan ya. Boleh diambil semuanya, boleh diambil beberapa aja atau boleh ditambah-tambahin. Tapi di sini aku akan gunakan ini aja. Nah, terus untuk membuat sketch saya tuh gak perlu yang detail-detail banget. Yang penting ada panduannya aja untuk menesan kita. Jadi, di sini aku akan gunakan kotak-kotak ini aja. Oke. Aku mulai dengan... Aku ambil warna abu dulu. Nah, di sini kira-kira... Oke, gini ya. Ini anggaplah website kita nanti. Seperti ini. Kemudian di sini... Supaya gak bingung. Mulai dari mana. Jadi, aku mulai dari... Paling atas ini ada... Aku gak pake header, aku langsung pake hero aja. Nah, hero seperti ini mungkin di sini. Lalu ada service ya. Service ya. Service aku bakal kasih di sini. Text seperti ini. Kemudian kotak-kotak kayak gini. Ya, maksudnya di sini layout aja ya. Jadi, kalian pas bikin website gak ngeblank nantinya. Karena sudah ada panduannya kalau kayak gini. Paling bagus sih dibuat detail. Tapi di sini aku... Biasanya buat kayak gini aja lah. Untuk paduan aja ya. Terus, cara kerja. Ini service ya. Untuk service. Kemudian... Di sini cara kerja mungkin aku buat seperti ini. Ini titelnya di sini ya. Lalu ada FAQ di sini ya. Di bawah pressing harga ini. FAQ kita buat box gini aja. Kemudian terakhir footer-nya. Nah, kira-kira layout-nya nanti seperti ini. Ini isinya seperti ini. Kemudian di save aja. Nah, sudah di save jpg. Kita drag aja ke browser-nya. Supaya lebih mudah. Nah, tinggal liatnya mudah ya. Oke. Setelah jadi seperti ini. Kita tinggal desain atau bikin websitenya sesuai layout. Atau sketch yang kita buat ini. Kita balik ke ini. Dashboard elementor-nya. Lalu di sini. Supaya lebih mudah. Aku akan gunakan pre-template yang ada di element kits. Yang ini. Yang merah. Yang ikonnya EK ini. Diklik aja. Lalu kita cari di sini pre-templatenya. Jadi pre-template itu adalah template-template yang sudah disediakan oleh element kitsnya. Kita otak-atik dari template itu aja. Kita cari yang hampir mirip dengan layout yang kita buat tadi. Nah, ini kayaknya yang paling mirip ini ya. Kemudian kalau sudah, klik insert nih. Ini aku temu, aku pilih yang ini. Nah, ini yang ada tulisan GoPro. Jadi kalian nggak bisa gunakan secara gratis. Kalian harus upgrade element kitsnya. Tapi yang nggak ada tulisan insert, berarti kalian bisa gunakan secara gratis. Nah, kita di sini pakai yang gratisan aja. Klik insert yang ini aja. Sudah terload semua ya. Kita lihat dulu. Ini pre-templatenya udah bagus banget ya. Sebenarnya ini udah jadi banget. Tinggal kita edit aja. Sesuaikan dengan layout yang udah kita buat tadi. Kita lihat di sini. Ini ada hero-nya. Hero itu seperti ini, teman-teman. Ini adalah yang disebut hero. Nah, di sini kalian bisa tinggal edit aja. Misalkan kalian mau bikin agensi jasa desain sosial media gitu aja ya. Terus di sini yang amazing feature ini kita ubah. Caranya klik yang subtitle ini ya. Di kiri ini, di menu kiri ini. Kalian lihat subtitle-nya ini. Kalian ganti dengan brand kalian. Ya, brand kalian. Lalu titel deskripsinya ya. Kalian ganti juga. Ini deskripsinya dengan deskripsi kalian. Oke. Nah, lalu di sini tombol ini. Tombol Play Store dan App Store ya ini. Aku hapus aja. Jadi kita ganti dengan button. Kita drag aja button-nya di sini ya. Drag button di sini. Ini kita hapus aja. Klik kanan delete. Lalu di sini pilih text-nya. Nah, seperti ini. Ini juga di delete aja. Klik kanan delete. Oke, hubungi kami. Nah, di sini kalian bisa cantumkan alamat WhatsApp kalian. Atau alamat email kalian. Tapi kalau kalian pengen closing-nya atau pengen si buyer hubungi kalian lewat WhatsApp. Jadi kalian cantumin aja di sini alamat WhatsApp kalian. Lalu icon-nya di sini dipilih yang WhatsApp seperti ini. Lalu warnanya kita ganti background color-nya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian size-nya aku pilih yang large saja seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada gambar ya. Ada gambar ini. Nah, di gambar ini kalian bisa ganti dengan gambar kalian ya. Caranya dengan di klik aja gambarnya di sini. Lalu muncul di sini ya. Gambarnya. Terus kalian bisa upload di sini. Dengan cara upload file ini. Kalau ada gambar baru. Oke. Kalau sudah kalian pilih. Nah, di sini aku pakai ini aja dulu. Kalian bisa unduh gambar dari situs Android. Ini alamatnya andro.co. Kita lihat di sini ada ilustrasi udah banyak banget. Nah, di sini ilustrasinya free untuk commercial use. Jadi kalian bisa gunakan. Nah, ini bagusnya kita bisa ganti warnanya sesuai keinginan kita. Misalkan warna merah. Kayak gini ya. Kalau mau di download aja. Lalu di upload di sini. Ini aku skip aja. Nah, terus di bawah sini. Kita lihat lagi layoutnya tadi. Di bawah sini ada service ya. Ini bagian service. Nah, ini udah ngebentuk sekali sih. Layoutnya udah hampir sama. Kita pakai layout ini aja. Nggak usah dirubah. Kita ganti judulnya. Nah, di sini aku ganti dengan apa yang bisa kami lakukan. Gitu aja. Seperti detail deskripsinya. Kalian bisa ganti ya di sini. Kemudian di sini ya. Ini kalian tuliskan jasa-jasa yang kalian sediakan ya. Misalkan di sini. Diklik aja ya. Diklik power feature ini. Lalu di sini akan muncul seperti ini. Misalkan. Seperti ini. Lalu di bagian icon ya. Kalian bisa pilih. Instagram. Nah, dia akan otomatis ganti. Oke. Terus di sini deskripsinya kalian bisa tulis. Atau apa terserah kalian. Kemudian tombol read more-nya ini. Nah, kalian bisa linkan ke kontak kalian. Ke WhatsApp kalian. Atau ke portfolio kalian. Kalau aku lebih suka ini di linkan ke portfolio. Jadi, nanti di sini URL-nya ditulis URL portfolio kalian. Nah, ini sementara di skip dulu aja. Lalu di sini sama ya. Jadi, kalian klik aja. Terus, kalian ganti dengan jasa yang kalian mau jual. Di sini. Oke. Contohnya seperti ini tadi. Ini sama. Cara ngeditnya kayak gitu. Lalu di bawah sini. Ini jasa ya. Kalau kalian pengen misalkan jasanya ada banyak. Tinggal di klik ini. Klik kolomnya ini. Diarahkan ke kolomnya ini. Lalu klik kanan. Duplicate. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi, tambah seperti ini. Misalkan di sini nggak cukup. Kalau kalian tambahkan terus kan. Jadinya kecil nih. Kayak gini ya. Nah, jangan. Maksimal 4 aja nih. Kayak gini. 4 aja. Di sini aku update aja. Jadi, 3 seperti ini. Kalau kalian pengen tambahkan. Misalkan ada 6 jasa. Kalian dari sini. Klik kanan. Duplicate. Nah, dia jadinya kayak gini. 6 gini ya. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita lihat lagi. Di layoutnya. Habis service. Kita masuk ke cara kerja ya. Yang ini cara kerja. Nah, ini udah hampir sama. How it works. Di sini aku nggak mau ubah. Atau kita ubah. Jadi bahasa Indonesia aja ya. Seperti ini. Kemudian titel deskripsinya bisa kalian ganti ya. Di sini. Bisa kalian ganti. Lalu. Ini udah bagus nih ya. Jadi udah ada flow-nya seperti ini. Kalian bisa tinggal edit aja ya. Misalkan yang ini. Yang make profile ini. Diklik aja. Lalu. Di sini dituliskan cara kerjanya. Misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Yang pertama pilih jasa yang Anda inginkan. Lalu di bagian deskripsinya. Nah, ditulis aja. Misalkan di bagian deskripsinya seperti ini. Buka www.websiteanda.com. Lalu tentukan jasa yang Anda ingin gunakan. Oke. Seperti ini. Lalu di bagian bawahnya. Kita klik lagi. Nah, ini contohnya aku buat seperti ini ya. Jadi yang pertama pilih jasa yang Anda inginkan. Anda ingin gunakan. Lalu hubungi kami untuk melakukan order. Terus. Nah, misalkan yang terakhir aku buat seperti ini. Silahkan duduk mandis dan kami akan mengerjakan. Nah, ini kalian bisa susun sesuai cara kerja kalian ya. Oh iya. Tadi icon-nya yang belum ya. Jadi kalian tinggal di klik aja icon mana yang mau dirubah. Misalkan icon yang ini ya. Di klik aja. Terus lihat di header icon-nya ini. Nah, terus diganti aja sesuai icon masing-masing. Misalkan di sini aku pilih yang ini aja. Nah, dia akan ganti seperti ini. Ini juga sama. Ini icon download ya. Kita ganti aja. Misalkan seperti ini. Oke. Sudah ya. Oh iya, ini gambar. Yang bagian gambar kalian juga bisa ganti dengan gambar kalian ya. Tinggal dipilih aja dari library kalian atau upload baru. Di sini aku skip aja. Aku bayarin ini aja. Kita scroll lagi ke bawah. Kita lihat lagi layout-nya. Habis cara kerja, kita masuk ke kenapa harus kami atau kelebihan kami. Ya. Di sini di klik aja judulnya. Ditulis aja. Kenapa harus kami. Lalu titul deskripsinya kalian tulis sendiri di sini. Terus di sini ditulis kelebihan-kelebihan kalian. Misalkan seperti ini. Yang pertama tim berpengalaman. Terus kedua. Oke. Jadi kalian tulis semua kelebihan-kelebihan kalian di sini. Contohnya di sini aku tulis tim berpengalaman. Pengerjaan super cepat. Respond time. 100%. Customer support. Reset content. Dan garansi uang kembali. Terus kalian bisa ubah icon-nya dengan cara klik aja di sini. Lalu masuk ke header icon ini. Nah di sini diketikan misalkan shield. Ya. Disesuaikan aja dengan kata kunci yang kalian tulis di sini ya. Misalkan garansi. Berarti kan kalau garansi itu rata-rata perlindungan. Kita pilih icon-nya shield seperti ini. Oke. Ini sudah kenapa harus kami. Kita scroll lagi ke bawah. Kita lihat dulu lagi layout yang kita bikin tadi. Jadi setelah kenapa harus kami ini. Kita masuk ke halaman portfolio ya. Atau section portfolio di sini. Berarti ini portfolio. Kita tulis aja di sini. Nah misalkan di bagian titelnya. Kalian bisa tuliskan seperti ini. Lalu di titel deskripsi kalian bisa isikan masing-masing. Nah di sini. Ini gambar ya. Jadi klik aja. Terus kalian masukkan image-image portfolio kalian di situ. Jadi kalian bisa tambahkan. Ini kan cuma satu ya. Kalian bisa buat pas digambarnya itu sudah gabungan seperti ini. Atau kalian bisa kayak gini. Caranya kalian duplicate seperti ini. Nah jadi masing-masing ada banyak gambar nantinya di sini. Ini yang ini. Terus ini kita ganti misalkan. Kita ganti yang. Aku ambil contoh yang ini aja deh. Insert media. Nah seperti ini ya. Nanti jadi akan banyak. Sama kalian bisa duplicate-duplicate seperti ini. Klik kanan duplicate-duplicate. Nah nanti gambarnya akan banyak. Ini juga sama bisa di duplicate seperti ini. Ya nantinya akan banyak portfolio kalian. Tapi jangan banyak-banyak karena itu akan mempengaruhi kecepatan website kalian. Oke. Jadi mungkin 6 atau 9 gambar maksimal. Atau kalian bisa digambarnya. Maksudnya kalian pas buat gambar itu kalian bisa satukan langsung seperti ini ya. Jadi tidak perlu membuat banyak kolom seperti ini. Ini aku delete aja. Seperti ini ya. Gampang banget. Portofolio cara bikinnya. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Kita masuk ke kolom testimony. Ini tadi kita lihat lagi portfolio terus testimony. Testimony ini udah bagus banget template-nya ya. Tinggal diganti titelnya aja mungkin. Diklik aja titelnya. Terus kita tulis. Mungkin seperti ini apa yang kalian kami katakan. Terus title description-nya bisa kalian isi. Lalu di sini di klik aja cara editnya gampang banget. Diklik testimony-nya. Lalu kita masuk ke menu ini ya. Testimonial ini. Nah di sini kalian bisa edit. Di sini yang Elizabeth berarti yang ini ya. Elizabeth. Lalu kalian bisa ganti namanya misalkan. Pak Freddy. Terus dari mana nih perusahaannya. dari apa ya kayak gitu. Terus testimoninya kayak gimana ditulis aja ya. Di sini. Nah kalau misalkan kalian belum punya testimony dari pelanggan kalian. Kalian bisa tuliskan testimony palsu ya. Maksudnya di sini adalah sebagai proofing aja. Sebagai bukti aja. kalau jasa kalian tuh sudah digunakan. Kalau bisa. Misalkan kalian belum punya testimony asli. Suruh aja teman kalian untuk bikin testimony. Terus kalian pakai foto teman kalian di sini ya. Jadi caranya tinggal di klik aja ini tadi. Diklik ini. Lalu masukkan foto-fotonya ya. Misalkan di sini kita ganti yang ini. Nah dia akan otomatis ganti seperti ini. Oke. Ini caranya gampang banget. Jadi kalau sudah. Terus nextnya Amelia Mia ini. Kita ganti aja namanya. Terus ini kerjaannya dimana. Terus testimony reviewnya kayak gimana. Oke. Gampang ya. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Aku mau lihat web mini-nya lagi. Layoutnya lagi. Setelah testimony. Masuk ke team ya. Nah ini udah ada team juga. Kita bisa ganti titelnya. Meet our team. Kita bisa ganti team kami. Atau apa. Terserah ya. Bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Inggris. Ini layoutnya sudah bagus banget ya. Nggak perlu di edit lagi nih kayaknya. Tinggal di edit. Foto-foto sama nama-namanya aja. Cara ngeditnya juga gampang. Kalian klik aja di sini. Icon edit ini. Lalu masukkan fotonya. Yang mana. Lalu di sini namanya. Ya. Terus di sini posisinya. Tinggal di edit. Terus social profilnya nih. Kalian bisa klik. Social profile. Nah di sini Facebook bisa kalian masukkan link Facebooknya masing-masing tim kalian. Terus Twitter dan lainnya. Kalau aku sih untuk social profile mending nggak usah di aktifin. Jadi gini aja. Soalnya nanti mereka bisa kontekkan langsung dengan tim kita. Jadi mending dimatikan aja. Jadi info nama dengan jabatannya aja. Atau posisinya aja. Oke. Sudah. Kita masuk setelah ke tim adalah fact ya. Fakta tentang agensi kita. Nah ini kayak gini. Jadi di sini kalian bisa tuliskan fakta-fakta tentang agensi kalian. Fakta itu maksudnya gimana sih? Fakta itu maksudnya gini. Misalkan di sini sudah ada 165 client yang sudah kalian handle. Nah kalian bisa tuliskan 165. Happy customer misalkan seperti itu. Terus di sini misalkan dari 165 customer ini kalian meng-handle 254 project. Nah kalian cantumkan aja di sini 254 project. Nah terus di sini sama ya. Kalian tulis aja fakta-fakta tentang tim atau agensi kalian. Misalkan 2, 10, 10 tim kayak gitu ya. Atau apalah. Terserah kalian di sini yang jelas. Ditulis aja fakta-fakta tentang kalian. Lalu selanjutnya setelah fakta. Kita masuk ke pricing. Nah harga ya. Di sini belum ada kolom untuk pricingnya. Jadi kita perlu tambahkan sendiri. Caranya klik ini. Icon ini. Icon plus ini. Lalu pilih yang element kids ini. Nah terus masuk ke menu section. Terus kita pilih yang pricing. Mana pricing? Ini pricing. Nah di sini ada pricing ya. Kita masukkan aja. Satu-satunya pilihan di sini. Kita insert aja. Nah sudah. Mana tadi? Oh dia di bawah sini. Nah caranya tinggal di drag aja teman-teman. Ini kan di bawah ya. Kita teman-teman pilih yang ini. Icon titik-titik 6 ini. Edit section ini. Di drag aja ke atas. Tahan ya. Diklik kiri. Tahan ke mana tadi? Sini ya. Kesini. Nah lepas di sini. Oke jadi udah seperti ini. Nah setelah itu kita kasih title-nya. Kita ambil aja dari sini. Kita copy aja ya. Copy. Klik kanan copy. Lalu paste di sini nih. Paste. Nah jadi seperti ini. Kita di sini tulis. Nah di sini aku tulis. Pilih paket Anda. Gitu aja. Terus di title deskripsinya bisa kalian isikan ya. Masing-masing. Lalu di sini. Pressing itu. Bagusnya kita pakai 3 aja. 3 pilihan harga. Kalau 4 terlalu banyak. Kita dilihat aja yang satu ini. Nah jadi 3 seperti ini. Terus. Kalian bisa kasih pilihan. Yang pertama. Harga mungkin paket light. Lalu di sini yang kedua paket. Bisnis. Kemudian yang ketiga paket pro aja ya. Namanya. Nah aku jelasin dikit. Jadi trik marketing harga. Jadi kalian pakaikan 3 paket seperti ini. Yang pertama paket yang paling murah. Yang kedua itu paket yang menengah. Dan usahakan ini yang paling sering diambil oleh orang. Terus yang ketiga itu paket yang paling mahal. Terus kalian bisa setting harganya. Sama ya dengan harga yang paling murah ini. Kalian set aja harganya paling murah. Ini aku ganti dulu. RP seperti ini. Terus. Sorry ini yang paket pro ya. Yang paket pro kita buat aja paling mahal. Misalkan. Misalkan seperti ini. Yang paket pro harganya 7,999. Ini trik marketing juga. Jadi kalian gak bisa. Atau jangan bulatkan. Misalkan kalian mau ngasih harga 8 juta. Nah kalian tulis 7,99. Jangan dituliskan 8 juta. Karena kalau kita tuliskan 8 juta. Itu asumsinya akan 8 juta. Nah kita kalau tuliskan 7,9. Itu asumsinya hanya harganya 7 jutaan. Padahal. Ini mendekati 8 juta. Tapi asumsi konsumen itu. Hanya 7 jutaan. Oke. Lalu disini kalian bisa pilih durasinya per bulan. Atau. Per apa. Kalian terserah tulis. Ini bisa tulis per bulan. Atau per. Misalkan 30. Konten. Ya. Atau apa ya. Terserah kalian disini. Aku disini tulis per bulan aja. Seperti ini. Terus disini. Diisikan fiturnya. Dapatnya apa aja ya. Oke. Jadi disini kalian bisa tuliskan seperti ini. Yang paket light. Itu usahakan fiturnya. Itu yang paling dikit ya. Harganya paling murah. Fiturnya paling dikit. Seperti ini contohnya. Lalu paket bisnis. Ini paket paling menguntungkan. Nah usahakan. Si klien anda itu memilih paket yang tengah ini. Ya paling bagus yang pro. Tapi kita arahkan yang paling menengah ini. Oke. Ini tadi harganya paling murah. Ini paling menengah. Terus disini fiturnya itu banyak juga. Ini banyak juga. Yang paling untung. Tapi gak sebanyak yang pro. Nah kalau yang mau yang pro. Misalkan ini disini ya. Aku tulis 15 konten feed. Disini ada dapat 33 konten feed. Dan disini 66 konten feed. Nah jadi secara psikologi. Si klien itu akan melihat yang paket yang tengah ini. Ya. Ini menjadi solusi terbaik. Karena gak terlalu mahal. Dan gak terlalu murah. Oke. Jadi ini adalah trick marketingnya. Dan usahakan tulis angkanya itu. 99 seperti ini. Jangan dikenapkan. Misalkan kalau kalian pengen ngasih harga 6 juta. Tulisnya 5,99 seperti ini. Kalau misalkan kalian mau ngasih harga 4 juta. Tulisnya seperti ini juga. Oke. Paham ya. Next. Kita scroll lagi ke bawah. Oh ya lupa yang choose plan ini. Tombolnya ini. Kalian bisa edit juga. Ini klik aja disini. Lalu button ini. Nah disini kalian bisa ganti dengan pilih paket ini. Lalu disini linknya bisa kalian isi alamat WhatsApp kalian ya. Atau terserah kalian mau diarahkan kemana. Kalau paling mudah itu diarahkan ke WhatsApp ya. Ini sama kayak gini. Yang ini juga sama diarahkan ke WhatsApp aja. Ini buttonnya ini ya. Dan ini juga sama. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Selanjutnya setelah harga itu ada harga FAQ ya. Oke. FAQ itu adalah pertanyaan yang sering diajukan. Nah kita ganti aja disini. Bisa ditulis seperti ini. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Lalu deskripsi yang bisa kalian ganti. Nah disini ditulis nih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Oke. Caranya di klik aja. Lalu lihat disini. Lihat di kiri ini. Titelnya diganti misalkan. Oke. Jadi kalian tulis semua pertanyaan yang sering diajukan disini. Contoh disini biasanya garansi. Nah kalian tulis aja. Apakah ada garansi uang kembali. Lalu tulis jawabannya disini. Ya 100% uang kembali jika kami tidak dapat mengerjakan sesuai deadline. Lalu tulis yang bawahnya lagi. Apakah bisa revisi. Kalian bisa tulis jawabannya disini juga. Dan lain-lainnya ya. Bisa ditambahkan juga disini. Dengan cara klik ini. Copy ini. Nah jadi pertanyaan ada banyak sekali disini. Nanti kalian bisa tulis semuanya disini. Oke. Terus bagian gambarnya. Kalau kalian mau ganti juga sama caranya. Diklik aja gambarnya. Lalu klik disini. Upload kalau kalian mau mengupload gambar baru ya. Atau pilih di media library kalian. Oke. Ini aku skip aja. Selanjutnya setelah FAQ ini. Di bawah sini. Kita lihat lagi. Ya ini ya. Setelah FAQ ada footer. Footer tuh kaki ya. Di bawah sini. Nah ini adalah footernya. Ini ada. Masih ada template-nya. Ini aku hapus aja. Ini juga aku hapus aja. Nah jadi ini footernya. Oke. Footer kalian bisa tambahkan disini. Nah untuk footernya. Biasanya disini ada nama brand kalian. Atau nama agensi kalian ya. Tulis disini. Lalu disini tagline-nya. Ya. Di titel deskripsi ini tulis tagline kalian. Terus disini dikasih. Ini aku gak perlu. Jadi kita perlunya adalah. Tombol WhatsApp. Ya. Tombol hubungi kami. Aku copy dari sini. Klik kanan. Copy. Lalu. Paste disini ya. Klik kanan. Paste. Nah seperti ini. Oke. Ini tombolnya aku buat semua layar. Terus warnanya kita ganti warna putih aja. Terus disini bisa kalian masukkan gambar. Tapi aku gak suka ada gambar. Jadi ini aku hapus aja. Delete. Lalu kita duplicate aja dari sini. Kolom ini. Nah disini diisikan. Kontakt. Yang ini sudah gak perlu lagi. Di delete aja. Lalu kontaknya ini. Di bagian titel deskripsi. Kalian tuliskan. Email. Terus. Alamat ya. Telepon. Ya. Jadi kalian tuliskan disini. Nah ini aku mau ganti. Kontaktnya ini agak kecil dikit. Caranya masuk ke menu style. Titel. Lalu. Tipografi nih. Nah ini dikecilin dikit kontaknya. Kira-kira. Seginilah ya. Oke. Ini aku delete aja. Oke. Nah ini kan agak ke atas ya. Jadi aku mau naikin dikit ya. Di sini. Caranya. Kalian lihat disini. Icon ini. Icon kolom ini. Lalu klik disini bagian advance. Paddingnya ini dibuat 50 aja. Nah seperti ini. Ini juga sama. Advance. Paddingnya dibuat 50 aja. Nah seperti ini. Kemudian disini kita duplicate lagi. Di kolomnya. Nah disini kita kasih social media. Masukkan. Social media icon ya. Didrag aja kesini. Nah kayak gini. Ini kalian bisa. Ganti. Terus titel deskripsinya. Di hapus aja. Nah ini. Kita klik ini ya. Icon ini. Lalu style ya. Aku mau ubah dulu warnanya. Custom. Jadi primary colornya. Putih aja. Lalu secondary colornya. Kita pakai kode. Hexa merahnya. Nah seperti ini. Terus. Di bagian. Alikmen ya. Rata kiri aja. Nah terus kalian bisa masukkan disini ya. Alamat. Facebook pack. Facebook pack kalian. Twitter. YouTube. Kalau kalian mau tambahkan Instagram. Tinggal di copy aja disini. Lalu. Masukkan. Iconnya. Instagram. Seperti ini. Lalu masukkan linknya. Link Instagramnya disini ya. Oke. Sudah. Kalau sudah. Ini. Sebentar. Ini kayaknya agak aneh ya. Aku mau pindahkan ke. Kesini aja. Tapi ini kayaknya. Nggak perlu deh. Ada hubungi kami lagi. Karena disini udah ada. Teleponnya. Jadi ini di delete aja. Nah seperti ini. Terus aku membuat. Ini agak. Ada space di bawahnya ya. Jadi aku masuk ke. Section ini. Lalu. Pilih menu advance. Paddingnya disini. Di unlink dulu. Yang bottomnya. Kita. Isi 50 aja. Nah seperti ini. Kalau sudah. Klik update. Atau publish disini ya. Klik update. Atau publish disini. Yang warna hijau ini. Nah sudah. Kita bisa lihat. Preview nya. Nah hasilnya seperti ini. Gampang banget ya. Bikinnya. Nah udah jadi semua. Oke. Nah udah jadi semua. Gampang ya. Ya itu tadi adalah caranya. Membuat landing page. Agensi untuk menjual jasa. Menggunakan Elementor. Tanpa coding sama sekali. Tinggal drag and drop aja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini. Saya Yoko Bom. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.